Intro Mantan istri kedua Kiwil Maggie Wulandari merasa tersinggung karena ucapan sang komedian yang menuduh dirinya mengeksploitasi anak-anaknya. Maggie Wulandari merasa Kiwil mencemarkan nama baiknya. Lagi pula selama ini Maggie Wulandari tak pernah menyeret sang anak dalam konflik rumah tangganya. Urusan nafkah anak-anak Maggie Wulandari mengukapkan bahwa Kiwil memang seharusnya memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Namun Maggie Wulandari tak mau mempermasalahkan dan ogah ambil pusing akan hal itu. Pasalnya Kiwil juga sudah tak pernah lagi memenuhi tanggung jawabnya. Bukannya sedih, Maggie Wulandari justru mengungkapkan rasa syukur karena telah resmi bercerai dengan Kiwil pada 10 Agustus 2020 lalu. Hal tersebut karena proses perceraiannya dengan Kiwil dilalui dengan sangat berat karena kondisi fisik dan mental Maggie Wulandari yang sangat terguncang. Apalagi Maggie Wulandari saat itu melihat pernyataan Kiwil yang menyakiti hatinya. Kiwil mengungkapkan menikah dengan Maggie Wulandari adalah sebuah kesalahan. Seolah drama keretakan rumah tangganya belum juga usai, Maggie Wulandari kembali tersudutkan karena Kiwil baru saja menyebut dirinya mengeksploitasi anak-anaknya. Kendati demikian, Maggie Wulandari berharap agar tidak ada lagi masalah baru antara rumah tangganya dan Kiwil. Maggie Wulandari berpendapat seharusnya Kiwil lebih paham soal hal yang baik baupun yang tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!